hai 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 hari ini gua bakal nyobain varian baru dari Toyota yang hasil kerjasama dengan Daihatsu untuk kalian sendiri namanya All New Race nah kalau Daihatsu sendiri namanya Daihatsu Rocky nah kali ini gua bakal review untuk tip varian All New Race GR Sport gua bakal nyobain test drive terus kita review sedikit tentang multimedianya ikut gua yuk lahir sebagai compact SUV menjadikan tampilan dari Toyota All New Race GR Sport type cukup istimewa apalagi kalau bukan dari bodi atletis dan kekar yang tampak mencolok pada pandangan pertama makin sporty dengan didukung grill trapezium di depan serta lampu utama LED dan DRL bagian depan dilengkapi pula dengan fog lamp sedangkan sisi kaki-kaki tersemat velg alloy 17 inci tak hanya itu juga ada pilar di bergaya floating dan bumper dengan cladding tebal di bawah hadir dengan pilihan warna to tone jika dilihat seksama desain wajah dari mobil Toyota race tampak menyerupai refor teranyar sebelum kita mulai test drive kita bahas dulu sedikit interior dari Toyota race desain interior mobil ini memiliki tampilan yang sporty selain itu Toyota juga memberi sentuhan aksen aluminium pada bagian setir dan ventilasi AC joknya sendiri menggunakan kombinasi kulit sintesis dengan kain MID tujuh inci TFT dengan empat pilihan mode pada dashboard memberikan kesan futuristik pada mobil ini Toyota memberikan 6 speaker serta satu soket power AC dan dua USB slot 2.1 ampere satu pada bagian bawah dashboard dan satu lagi di bawah konsol tengah mengarah ke penumpang Toyota race sendiri memiliki dua varian mesin 1000 cc turbo dan 1200 cc nah yang saat ini media audio gunakan adalah varian 1000 cc turbo sayangnya unit tes yang tersedia hanya Toyota race 1.0 T CVT jadi kami tidak bisa mencoba fungsi Toyota safety sense atau TSS oke drivers tadi sedikit penjelasan kita tentang exterior nah sekarang waktu kita test drive kalau hanya 1000 cc kami merasakan tarikan mobil ini cukup responsif dan turbolek menurut kami sangat sedikit karena dibekali transmisi CVT yang tergolong halus dalam menyalurkan tenaga mobil ini memakai penggerak roda depan suspensi tergolong keras namun membantu mengurangi limbung ketika bermanuver handling mobil ini tergolong lincah jadinya mudah dikemudikan setir terasa enteng berkat pemakaian electronic power steering mobil ini sangat cocok dipakai untuk daily use selesai test drive kita simak yuk pembahasan tentang car entertainment dan multimedia dari Toyota race sekarang waktu kita kita bahas untuk multimedia nya untuk homescreen kita bisa lihat dia ada indikator cukup simpel sih ya nih ada indikator untuk kalender yang no playing dan jam untuk app nya sih sendiri ada t-link storytelling Toyota USB radio dan audio ini cukup umum sih ya terus pengaturan ada display jas untuk merubah terang gelap nya dengan bisa disesuaikan dengan kemauan udara first kita lihat juga bisa diganti nih oke terus kita coba lagi ada pengaturan picture adjust oke mungkin nih sistem cukup umum general regional connectivity user interface oh bisa berubah nih audio kita bisa ganti dengan image kita bisa ganti dengan image kita sendiri nih di level first ada pilihannya key image color bisa berubah bisa lihat di level first key loop nya bisa berubah warnanya sesuai pilihan kita mau oke oke ini juga bisa dimatiin suaranya nih tuh nggak ada suara lagi here regional oke sekarang kita coba colokin USB sebelum kita tes suara kita coba dulu kita lihat kemampuan dia untuk membaca file oke bisa dilihat ini adalah first ini cukup umum ini MP4A oke untuk MP4A bisa dia baca kita coba ini ini file flag kita bisa membaca terus kita coba play video oke adalah first sekarang kita mau cobain fungsi audio dari head unit ini sendiri head unit ini sendiri dari Toyota sering lengkapi dengan ada ada graphic equalizer positioning feather atau balance volume offset sound effect nah sekarang kita lihat dari graphic equalizer sendiri graphic equalizer sendiri head unit ini sudah melengkapi dengan 13 band juga ada bass expansion kemudian dan preset 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 sendiri ada 16 ada pilihan genre genre ada flat pop sedan R&B dan bagai macam lainnya terus sekarang kita mencoba untuk positioning 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 ini sebenarnya mirip time alignment tapi bukan time alignment nih adalah first cuma dia mematikan beberapa speaker di posisi yang kita pilih seperti kita pilih front left maka speaker kanan dan belakang akan mengecil suaranya atau front right front off speaker belakang mati oke kita nyalakan lagi semua feather balance ini kita bisa geser-geser sebenarnya fungsinya sama seperti yang tadi cuma ini lebih detailing aja untuk posisinya oke kalau kita geser kita bisa pilih center volume offset nah volume offset ini kita bisa mengatur keluaran suara dari sumber suara yang kita inginkan nih jadi kayak misalnya di USB kita bisa mengurangi nih tapi secara volume nggak berubah nih adalah first tapi kalau kita besarin tuh dia membesar tapi posisi volume sama nih adalah first bisa kita kecil disini selanjutnya kita coba sound effect hmm sound effect ini cukup banyak pilihannya nih bisa bass boost maksimal di 3 loudness di high misalnya low or space panggungnya bisa diatur nih cuman kita coba lihat seberapa pengaruhnya oke sekarang kita coba di bluetooth audio nya sebelumnya kita pairing dulu lewat lewat system connectivity bluetooth the on autopilot on device name nya oke select oke udah kita udah connect ya terus sekarang kita play dari handphone ini atau kasih suaranya sendiri cukup baik kalau dibandingkan dengan Toyota Avanza ataupun Rush bass bass nya juga lumayan berasa walaupun sebenarnya bukan bass beneran bass nya bass digital jadi overall sih cukup baik ini juga seperti cara layar juga cukup responsif banget oke dok usai sudah test drive dan review Toyota all new race GR Sport jangan lupa untuk like comment dan subscribe jangan lupa juga aktifkan lonceng tombol kanan supaya gak ketinggalan betul dari media audio Riang, pamit